Saya berada di kota Bengkulu untuk menggali kisah inspirasi dari wilayah ini. Pada zaman dahulu, Bengkulu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Ratu Agung. Beliau memiliki lima anak laki-laki dan yang keenam bungsu adalah seorang putri bernama Putri Gading Jempaka. Pada masa tuanya, raja memberikan wasiat dan dua nasihat. Wasiatnya adalah bahwa yang akan mewarisi tahtanya adalah anak laki-laki yang paling kecil, nomor lima. Yang bernama anak dalam. Apa nasihatnya? Yang pertama, dalam menghadapi apapun juga. Mereka minta supaya keenam anaknya ini sehati, sepikir, dan rukun. Nasihat yang kedua adalah, kalau dalam keadaan yang berbahaya dan terpaksa, maka raja menasihatkan supaya anak-anaknya lari menyelamatkan diri ke gunung, karena disanalah leluhur mereka berasal. Keenam anak raja ini tetap rukun, sehati, sepikir, menjalankan kerajaan setelah raja wafat. Juga ketika kesohoran mengenai kecantikan putri dan juga kekayaan Bengkulu ini, menarik banyak raja-raja datang, mereka ingin meminang putri Jempaka, tapi ditolaknya. Nah, penolakan ini menjadi masalah ketika yang datang melamar adalah pangeran raja muda dari Aceh. Mereka merasa tersinggung dan terjadilah peperangan besar-besaran yang berkepanjangan. Mereka berperang melawan kerajaan Aceh. Bahkan ketika tidak tertangani, mereka juga tetap sepakat untuk mengungsi ke gunung seperti nasihat sang raja. Ketika putri Gading Jempaka dan saudaranya survival ke gunung Bungkuk, maka Bengkulu dalam keadaan kosong kekuasaan dan sempat diperebutkan oleh empat pasirah yang terus berperang. Sampai akhirnya, Maharaja Baginda Diraja Sakti dari Pagaruyung mendamaikan mereka. Ketika keempat pasirah ini mau menobatkan Maharaja Diraja Sakti sebagai kerajaan raja, kerajaan Bengkulu, maka raja bermimpi bahwa dia bertemu dengan seorang putri dari gunung Bungkuk. Atas nasihat dan informasi para tua-tua, maka dinasihatkan supaya raja meminang putri dari gunung Bungkuk tersebut sebagai permesurinya. Maka Baginda Raja mengirim utusan meminang putri Gading Jempaka sebagai permesurinya dan semua saudaranya diboyong kembali ke kerajaan hidup sebagai keluarga raja. Kita mungkin tidak sanggup menghadapi segala sesuatu sendirian, tetapi kita ketika menghadapinya bersama-sama maka kita bisa. Seorang diri bisa sukses, betul. Seorang diri bisa kaya, pasti, tapi ketika menjadi sebuah kekuatan tim bersama-sama, maka orang bisa jauh lebih hebat lagi dari yang dia capek selama ini. Itulah kenapa orang itu perlu teamwork, perlu usaha bersama, bekerja, perlu kongsi, membuat yayasan, butuh teman yang lain. Ketika beberapa kekuatan pribadi disatukan, maka hasilnya luar biasa. Tapi apa sih yang menjadi halangan sehingga orang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain? Kesombongan, ego yang terlalu tinggi, merasa tidak butuh orang lain. Karena itu, dari Bengkulu saya menginspirasi. Kendalah Anda belajar rendah hati, membutuhkan orang lain, membangun tim kehidupan yang kuat. Jadikanlah pasangan hidup Anda, anak Anda, orang tua Anda, kongsi Anda, sahabat, dan teman-teman menjadi tim sukses dalam kehidupan Anda. Inilah inspirasi dari Bengkulu yang saya sampaikan dari Benteng, Marlboro di Bengkulu. Salam dasyat luar biasa! Terima kasih telah menonton!